Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di sini di Nasib 2104. Nah, melalui video ini teman-teman, di sini ada 3 kamera yaitu kamera Xen, E-Care X5, sama handphone, sama kamera Sony Sotting ini ya. Jadi, aku akan memperbandingkan hasil dari ketiga kamera ini. Bagaimana hasilnya? Tetap stay to terus di Nasib 2104. Oke, yang pertama kita akan mereview di kamera Xen, E-Care X5 ini ya teman-teman. Nah, di sini, ini Beaker X5 ini, ini hasilnya juga cukup lumayan bagus. Nah, cukup lumayan bagus. Jadi, ini lumayan banget dan cocok buat vlogger pemula atau YouTuber pemula untuk membuat sebuah video atau konten-konten kreator yang Anda akan buat. Bagaimana hasilnya ini? Nanti kita akan coba membandingkan hasil dari kamera Beaker, handphone, sama kamera Sotting ini. Oke, dan yang kedua, aku akan membandingkan hasilnya nanti dengan hape ini. Ini hape Xiaomi ya. Pakai kamera hape Xiaomi seperti ini. Nanti hasilnya bagaimana? Apakah hasilnya bagus kamera dari hape Xiaomi atau Beaker X5? Atau yang ini teman-teman? Nah, tentunya teman-teman nanti akan bisa melihat hasilnya. Dan di sini mungkin teman-teman juga sudah mempunyai suatu pertanyaan. Pasti yang paling bagus yang ini. Itu sudah jelas ya. Oke. Nah, di sini aku akan memberitahukan juga. Ini kalau teman-teman mau mempunyai kamera Sotting seperti ini, tentunya teman-teman juga harus bisa mengoperasikan. Nah, sedikit saya akan mengulas tentang kamera Sotting yang merknya Sony. Ini kapasitas memorinya sudah 32 GB. Ya, mungkin ya lumayanlah untuk kita membuat suatu video. Ini internal memorinya 32 GB dan MPEG 2 SD Card. Nah, caranya untuk menaruh memori card di sini teman-teman. Jadi ini tinggal di card ini. Di sini ada memorinya. Di sini ya. Tuh, di sini ada memorinya. Dan untuk menghidupkan, caranya untuk menghidupkan kamera ini. Di sini ada tombol ya. Ini tombol ini tinggal digeser-geser nanti. Ini ada tulisan on sama off. Kalau off berarti mati. Dan on hidup gitu ya. Nah, jangan lupa. Sebelum teman-teman mau Sotting atau membuat video. Ini kan ada tutup. Jangan lupa tutupnya dilepas dulu teman-teman. Kalau tidak dilepas, teman-teman akan sia-sia. Tidak ada yang teman-teman mau Sotting. Nah, dan yang ini teman-teman. Ini adalah layar digital. Atau layar di mana kita bisa melihat sebuah objek yang kita akan video. Tidak pakai ini pun bisa. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Kalau ini kan sudah tahu ini matanya dicerokin di sini teman-teman. Dan ini speaker eksternalnya itu cukup lumayan. Dia bisa menjako di beberapa meter dari sekitar kamera Sotting ini teman-teman tempatkan nanti. Oke, bagaimana hasilnya di antara ketiga kamera ini? Kita lihat berikut ini. Buat saya cukup bagus. Cuma beberapa kekurangan dari kamera ini. Ini yaitu pertama yaitu kurangnya yaitu tidak bisanya di zoom. Jadi teman-teman kalau untuk di zoom itu tidak bisa untuk menggunakan kamera ini. Untuk layarnya sudah cukup lumayan. Sudah 178 derajat. Jadi kalau teman-teman buat pakai, buat nge-vlog ini saya rasa sudah cukup oke. Oke teman-teman kali ini saya coba juga menggunakan HP Xiaomi teman-teman di sini. Nah, jadi kalau yang tadi saya menggunakan kamera Exim Bigger X5. Nah, ini saya coba HP Xiaomi. Hasilnya ya seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk menggunakan HP Xiaomi. Terima kasih. 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 Terima kasih.